Assalamualaikum, Grateful People! Halo, apa kabar? Jumpa lagi di The Grateful Lifestyle Channel dengan aku, Kiki. Ada sisa roti tawar di rumah. Bingung mau diapain. Yuk, buat roti goreng sardin mozzarella. Bahan-bahannya ada roti tawar, sardin kalengan, keju mozzarella, telur, dan tepung roti. Simple banget kan ya? Pertama sekali, tipiskan roti tawar sampai benar-benar tipis dan mudah untuk digulung. Yuk, subscribe di The Grateful Lifestyle dan hidupin tombol bell notifikasinya untuk mendapetin resep-resep super simple seperti ini. Hancurkan ikan sardin. Olesi permukaan roti dengan sardin. Kemudian, beri keju mozzarella. Kemudian, beri keju mozzarella. Olesi ujung roti dengan telur untuk merekatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gulingkan roti ke dalam telur, kemudian ke tepung roti. Pastikan seluruh tepung roti menutupi permukaan. Panaskan minyak, goreng roti sekitar 2 menit sampai kuning keemasan. Angkat roti sardin. Tiriskan dari sisa minyak. Roti sardin mozzarella siap disantap. Sajikan selagi hangat. Dan rasakan sensasi keju mozzarella yang lumer dan melar. Roti goreng sardin mozzarella cocok untuk menu sarapan dan bekal sekolah anak. Untuk resep lengkapnya, kunjungi TheGratefulLifestyle.com dengan link di description box di bawah. Jika ada pertanyaan, langsung aja di kolom komen di bawah. Silahkan like videonya, subscribe di channel kita, dan klik tombol bell notifikasinya. Supaya grateful people tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jumpa lagi lain waktu dengan konten bermanfaat lainnya. Makasih. Wassalamualaikum.